Kondisi kotamon yang telah memasuki PPKM level 2 membuat pemerintah meluarkan kebijakan-kebijakan baru. Salah satu diantaranya ialah penggunaan aplikasi peduli lindungi bagi anggota masyarakat yang ingin melakukan aktivitas di pusat-pusat perbelanjaan. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di sebagian masyarakat. Salah satu anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, Rofik Afifudin, saat diwancarai tim Diskom Info di kantor DPRD Provinsi Maluku pada Kamis 23 September 2021, sempat menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah kotamon untuk mewajibkan masyarakat agar menggunakan aplikasi peduli lindungi agar dapat beraktivitas di pusat-pusat perbelanjaan belum dibutuhkan. Menurutnya yang penting saat ini ialah pemerintah kota Ambon mengeluarkan kebijakan untuk sekolah tetap muka segera diadakan. Ia menambahkan bahwa jika hal ini tidak segera dilaksanakan dan dipikirkan secara serius, generasi emas anak-anak kita di tahun yang akan datang akan menjadi generasi yang gagal. Di Ambon saya kira dengan situasi kita sekarang, saya kira sudah dibutuhkan, belum dibutuhkan. Sebabnya berpikir yang lain lah, yang lebih produktif. Ya kan, ini kalau seperti ini lama-lama saya dapat bisa merasa terkegang dengan kebijakan-kebijakan yang pelanjian. Saya pikir sekarang bagaimana menyiapkan skema untuk dilakukan sekolah tetap muka. Karena kita sudah ada pada PPKM level 2, itu dulu dipikir. Karena anak-anak kita sekarang ini sudah bisa gagal generasi, ini bisa lost generasi. Kalau ini tidak dipikirkan, tidak diraksanakan, maka saya kira-kira. Saya berharap Pak Wali Kota menyampaikan statementnya ketika PPKM level 2 ini adalah dengan memerintahkan, dinas membuka, sekolah tetap muka. Karena kita khawatir anak kita menjadi generasi kagal. Kalau tidak ada sekolah tetap muka. Guru-guru juga bisa jadi guru-guru yang malas. Kasian guru-guru kita, ya kan? Jadi, itu lebih baik itu dilakukan daripada kita ngomong soal Pedro Lindo. Saya kira itu tidak penting untuk Ambon hari ini. Pikirlah yang lain yang penting. Buka sekolah. Dorong perkembangan ekonomi warga. Terima kasih telah menonton!